Halo jumpa lagi Assalamualaikum kita bertemu lagi di channel saya kali ini masih di tutorial untuk membuat konektor masker nah seperti ini cantik ya ini temanya kupu-kupu Oke langsung saja ya kita menggunakan benang polycherry hakpennya saya pakai nomor tiga dulu untuk membuat kupu-kupunya Oke kita bikin apa ini namanya magic ring dulu ya seperti ini oke setelah itu kita bikin 10 single crochet di lubang magic ring ini ya jika terlalu lebar kita kurangin dulu biar nggak lepas sebenarnya tutorial untuk pembuatan kupu ada sendiri ya cuman saya ingin menunjukkan sekali lagi mungkin yang mau lihat lebih detailnya ada di link deskripsi atau yang langsung belajar disini bisa mengikuti disini ya jadi ini kita udah bikin satu tadi dua lanjutkan hingga sepuluh single crochet dua oke tiga saya skip saja ya supaya tidak memakan durasi oke ini sudah 10 sekarang kita tarik ekornya tadi yang ujung nah seperti ini terapikan dulu tarik lagi oke oke seperti ini ya Nah kita akan slip stitch di single crochet yang pertama disini oke kita ambil dua loop untuk sisa talinya kita akan rapikan belakangan nanti ya setelah sudah selesai oke slip stitch seperti ini kita mau maaf ini ada yang tertinggal sepertinya kita ulangi untuk slip stitch nya oke kita rapatkan lagi untuk lingkar tengahnya nah seperti ini ya kemudian kita akan mulai kita mulai membuat sayap kupu-kupunya kita akan mulai membuat sayap kupu-kupunya mana tadi oke ini rantai tiga oke kemudian membuat di next chain nya next stitch kita buat 6 tarikan untuk membuat puff dua dua tiga tiga empat oke lima 6 usahakan tarikannya sama biar rapi ya oke tarik semua rantai satu dan rantai tiga kita langsung lihat kita buat setelah panas setelah panas kita buat setelah panas selesai dan setelah panas dan setelah panas oke di chapter side puff, kemudian rantai tiga, picot, dan seterusnya saya skip untuk bikin satu sayapnya lagi oke ini sudah bikin dua sayapnya ya kemudian terakhir kita ada selipstis disini, nah sekarang kita akan bikin antenanya kita bisa kalau suka panjang, bisa lebih dari lima ya ini saya bikin lima satu, dua, tiga, empat lima bisa enam, bisa tujuh, terserah ya nah selanjutnya kita akan buat sc di chain kedua dari hook atau dari hakpen semuanya diisi dengan sc, ini sc yang kedua ketiga keempat oke seperti ini dan di kelimanya kita ambil sc di chain yang berikutnya nah seperti ini nantinya ya oke lanjut lagi ambil rantai lima 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 kita bikin sc lagi satu dua tiga empat nah seperti ini selanjutnya selanjutnya sc di chain yang berikutnya oke nah untuk selanjutnya kita akan bikin dua sayap lagi seperti ini dengan cara yang sama ya nah ini chain tiga kemudian lanjutkan seperti bikin puff yang tadi jadi kita bikin dua helai disini nah ini sudah selesai bikin dua helai sayapnya lagi dan kalau anda mengejarkan dengan benar akan tersisa satu chain disini ya jadi disini kita akan membuat slip stitch untuk terlihat saya nah seperti ini ya nah biasanya ini tengahnya sambil kita melanjut jadi longgar nah kita tarik lagi ya supaya mengecil lagi mana ini oh ya kesini ya oke udah semaksimal mungkin nah selanjutnya bagaimana selanjutnya kita akan membuat talinya nah tadi nah ini dia kita lewatkan belakang begini ya kita akan slip stitch untuk sampai di chain yang ini jadi kita akan slip stitch di bawah puff ya seperti ini semoga terlihat ini nah seperti ini ya kemudian satu lagi langsung menuju nah disini saya ingin menunjukkan disini ya jadi ada chain antaranya dua puff ini oke langsung ke sini ke depan begini kemudian kita tarik nah udah udah sampai di bebang yang diinginkan nah maaf ya tadi goyang-goyang oke sudah setelah itu kita akan rantai satu ya rantai satu kemudian kita akan ih kok hilang dari kamera oke tadi kita rantai satu kemudian kita masukkan hakpen disini yang sebelumnya kita ganti yang nomor empat saja ya supaya talinya agak besar masukkan disini ambil ya kita membuat sc oke seperti ini ya setelah itu kita akan membuat e-croset jadi e-cot jadi kayak istilahnya e-cot sih apa ya kayak baris gitu ntar saya belum jelaskan nah seperti ini setelah single crochet kita putar balik seperti ini bukan balik ya putar satu berapa 90 derajat kemudian hakpen kita masukkan disini untuk mendapatkan dua loop ya saya dekatkan begini ambil benangnya nah begini tarik begini tarik semua loopnya oke nah ini kita ulang-ulang terus setelah itu kita arahkan ke samping seperti ini kemudian kita ambil ada dua ada dua loop disini ya kita masukkan hakpen di dua loop tersebut ini masih satu ini harus dapet ini nah ada yang ketinggalan oke ini saya sudah berhasil masukkan kemudian tarik benang lepas dua benang tarik lagi lepas semua nah puter lagi 90 derajat masukkan hapen di dua loop ini ya terlihat dari samping satu oke ini dia maaf ya ini agak susah oke setelah masuk ke dua loop tarik benang dan lepaskan dua loop setelah itu lepas dua loop lagi nah jadi ini akan mudah ya kita tadi agak terlalu rapat nariknya jadi masuknya hakpennya agak susah jadi seperti itu ya jadi setiap kali selesai puter 90 derajat masukkan ke dua loop ambil benang lepas dua loop lepas dua loop lagi seperti ini nah berapa kalinya dikira-kira saja kali ini saya membuatnya asimetris asimetris jadi tidak kanan-kiri tidak sama saya memang bikin yang salah satunya lebih pendek seperti ini usahakan loopnya sama sehingga rapi ini kan agak tidak sama oke lah cuma selisih sedikit kalau selisihnya banyak diulangi ya biar rapi oke ini saya lanjutkan untuk mendapat segini ya kira-kira saya skip dulu oke ini saya sudah mendapatkan panjang yang cukup finishing yang terakhir kita bikin tali pengait untuk kancingnya ya saya akan rantai 10 5 6 7 8 9 10 oke setelah itu kita akan slip stitch di tempat terakhir kita membuat SC saya slip stitch di sini oke dan rantai 1 disitu kita putus talinya kita ambil 10 cm atau 15 cm untuk menjahit kancingnya oke kita tarik nah seperti ini ya nah sekarang untuk ujung lainnya ujung seberangnya disini berarti ya kita jangan lupa memulainya ya hadapnya hadap ke depan begini oke selanjutnya kita akan membuat disini kita siapkan benang yang sudah kita slip knot sip knot dulu dan kita pakai yang 84 hakpennya ya oke nah kita masukkan hakpen kita disini mana 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 oke disini ya kita kita ambil benangnya oke setelah itu rantai satu ya setelah rantai satu kita bikin single crochet lagi di lubang yang tadi ya ntar mana tadi oke disini ambil benang single crochet oke nah ini kita puter seperti ini 90 derajat kita akan mulai lagi untuk membuat tali oke kita masukkan sini ambil ya single crochet lagi nah ini kelihatan ya ada dua dua loop nah seperti ini kali ini mudah kayaknya oke kita lepas dua loop dulu nah ke 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 seperti ini ya saya itu lepas dua lagi untuk pembuatan tali ini saya pernah bikin apa tutorialnya khusus untuk pembuatan pola racut yang seperti ini mungkin bisa di scroll nanti dilihat video saya atau mungkin saya taruh di deskripsi ya nah seperti ini miringkan lagi ambil lepas dua lepas dua lagi oke ini dilanjutkan sampai panjang yang diinginkan ya kali ini sisi yang ini saya bikin pendek oke saya skip termasuk untuk pembuatan tali untuk kancingnya ya untuk tautan kancing nah hasilnya seperti ini ya saya tinggal pasang ornamen ornamennya disini kita pasang mutiara kemudian disini kita pasang kancingnya ya untuk menjahitnya seperti biasa saja jahit normal aja ya tautkan begini saya akan kembali dengan hasilnya oke ini sudah selesai ya hasilnya seperti ini nah tadi tidak saya video untuk cara menjahitnya menjahitnya seperti biasa benang sisa tadi dimasukkan dari arah belakang kemudian ditambahkan ke kancing ini ya dua puteran dua puteran kemudian sisa benangnya kita bakar nah seperti ini ya serapi mungkin ini kalau ada benang warna beda juga lebih bagus lagi ya saya pakai seadanya oke seperti ini nah seperti ini cantik ya tidak perlu simetris ya kita bikin seperti ini sudah beda dari yang lain kalau ini rantai antennya saya bikin enam rantai tadi ya oke sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat dan menjadi ide untuk bunda-bunda membuat kreasi rajut khususnya rajut konektor sekian assalamualaikum selamat menikmati